Namanya sungai apa, Pak? Sungai kali panas, dulu memang airnya itu panas, Mas. Yang jelas mungkin fenomena alam. Karena kalau kemarau panjang, airnya di sini itu panas sekali. Dasarnya itu kan terbuat dari batu, ya. Jadi terkena sinar matahari itu, airnya menjadi panas. Di sini itu banyak silumannya, Kak. Dari yang namanya anjing-anjing kecil itu. Kalau di daerah sini itu namanya kirek, kirek, goib gitu? Iya, goib. Tuga ada semacam binatang besar yang sering memakan binatang ternak warga itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di tengah-tengah hutan. Wilayah Kecamatan Jati Kalen, Kabupaten Nganjuk. Dan di sini kita akan menelusuri sebuah fenomena alam. Adanya sebuah sungai yang airnya itu panas sekali, ya, teman-teman. Dan kita akan telusuri seperti apa sungai tersebut. Dan ini ada papan peringatan, ya, di sini. Bahwa dilarang merusak kawasan perlindungan di hutan ini, ya. Nah, kita akan turun ke sebelah sini, teman-teman. Nah, jadi kita akan memasuki sungai yang sangat keramat ini, ya. Kita akan masuk ke dalam sini, teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini konon airnya itu selalu panas. Jadi, coba kita pegang, teman-teman. Apakah mitos tersebut nyata? Mari kita pegang, ya. Nah, memang iya. Ini sedikit panas-panas anget, gitu, ya. Jadi, ini merupakan sebuah fenomena alam. Karena kemungkinan terjadinya sungai panas ini karena... ...dasar dari sungai ini sendiri merupakan sebuah batu, ya, teman-teman. Jadi, terkena panas hingga airnya itu awet panasnya. Jadi, seperti itu. Dan sangat indah, ya. Batu ini atau sungai yang dasarnya batu ini tidak membentuk sebuah fenomena alam yang terjadi. Airnya itu panas. Nah, mari kita coba lihat lagi lebih ke sana, ya, teman-teman. Ini bisa terpleset kalau tidak hati-hati, ya, teman-teman. Karena saya rasa batu atau sungai di lokasi ini sangat licin. Jadi, seperti ini fenomena yang terjadi di sungai ini, ya. Ini sangat licin karena sudah berlumut dan ada banyak mitos, ya. Bahwa di sungai ini itu ada sosok anjing. Anjing kecil-kecil yang mungkin minum, ya. Namun, anehnya itu secara mitos, anjing tersebut merupakan anjing goeb. Dan ada hewan atau makhluk yang aneh di lokasi ini. Nah, jadi sungai ini membentuk secara alami. Begitu indah, ya, membentang sampai ke sana, teman-teman. Coba kita lihat, ya. Seperti apa ujung sungai ini yang sampai sana, itu. Wow, sangat jernih, loh, ini, teman-teman. Nah, seperti ini, jernih sekali, ya, akhirnya. Sangat jernih banget. Tapi tidak ada ikannya, teman-teman. Jadi, ini dinamakan sungai panas. Akhirnya itu awet panasnya. Sangat indah sekali, ya. Nah, seperti ini pemandangannya. Kalau yang sebelah sana. Dan kalau yang sebelah sana, seperti ini. Luar biasa. Ini sebuah fenomena alam yang terjadi di Nganjuk, ya. Yang dinamakan sungai panas. Kita coba balik saja, teman-teman. Nah, kita perlu berhati-hati menyusuri sungai ini. Karena licin sekali ini lumutnya sampai menguning seperti ini. Nah, jernih sekali, ya. Jadi, di kubangan-kubangan ini, airnya. Ini adalah fenomena alam yang ada di Nganjuk, ya. Kita harus memilih tempat pijakan yang enggak berbahaya, ya, teman-teman. Karena berlumut banget ini. Kita sampai sini, lewat sini, ya. Berhati-hati. Karena bisa terpeleset. Nah, kayak gini, ya. Lokasinya. Kok sedikit pesing, ya. Coba kita nanti lewat sebelah sana aja, mas, ya. Nanti mungkin ada warga yang bisa kita wawancarai mengenai adanya abad sungai purba ini yang konon panas sekali airnya. Coba lewat sini aja, ya. Nah, kita lewat sini. Nah, itu di atas ada salah satu warga. Coba bisa kita tanya-tanyain tentang adanya sungai purba ini. Lewat sini bisa, mas. Kita naik lagi, teman-teman. Nah, kita sudah sampai di jalan raya. Nah, ini jalan yang melintasi di kejamatan Jatikalen. Terus bisa ke wilayah Pelandaan, ya. Oke. Nanti kita akan tanya ke salah satu warga di sana. Namanya sungai apa, Pak? Sungai Kalipanas. Sungai Kalipanas. Kenapa disebutkan sungai Kalipanas ini? Dulu memang airnya itu panas, mas. Oh. Sekarang, ya, hangat aja lah sekarang. Nah, itu bisa panas itu kenapa? Apakah fenomena alam atau seperti apa? Yang jelas mungkin fenomena alam. Karena kalau kemarau panjang, airnya di sini itu panas sekali. Oh, gitu. Dan karena dasarnya itu kan terbuat dari batu, ya. Jadi terkena sinar matahari itu airnya menjadi panas. Lain kalau dasarnya tanah kan tetap dingin. Iya. Tapi ini dasarnya batu. Mungkin karena itu panasnya. Selain itu ada mitos apa lagi, Pak, di sini ini? Oh, banyak sekali. Di sini itu banyak silumahnya, Kak. Dari yang namanya anjing-anjing kecil itu. Kalau di daerah sini itu namanya kirek-kikek. Kirek-kikek. Itu sangat terkenal zaman dahulu. Itu kirek goib gitu? Iya, goib. Tuga ada semacam binatang besar yang sering memakan binatang ternak warga itu sering di sini. Apakah ular? Bukan. Seperti katakanlah raksasa gitu. Oh, sosok raksasa. Makan binatang ternak warga. Jadi di sini itu dulu tempat bumi perkeman, juga kompunden desa sebelah. Di sebelah mana bumi perkeman itu? Di situ. Jadi di sebelah situ ya. Itu pada tahun berapa kok? Sekarang sudah jadi hutan jati ini. Dulu juga hutan, cuman bukan hutan jati. Dulu itu pohon sono kayak gini. Sono kayak gini. Saunonya kalau zaman sono dulu kan menarik. Saunonya itu tanamanya itu seperti bonsai. Tapi besar kali. Jadi rindang gitu ya? Di tahun 90-an. 90-an. Itu masih. Terkenal dulu itu. Di sini. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Iya, sama-sama. Oke, seperti itu saja teman-teman untuk penelusuran kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam sejarah. Salam lestari.